Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama saya di sas channel tutorial dan review channel yang membahas seputar aplikasi smartphone channel yang selalu berbagi tentang tips dan trik cara menggunakan beragama aplikasi di handphone anda untuk menunjang aktivitas anda sehari-hari di video kali ini akan saya bahas tentang bagaimana caranya mengembalikan file video, foto atau file penting lainnya di handphone anda yang sudah terhapus baik itu secara disengaja atau tidak disengaja dihapus karena ini pengalaman pribadi ketika saya menyimpan video untuk keperluan konten dan sudah saya edit capek-capek ternyata terhapus saya stres harus dengan cara apa saya mengembalikan video itu saya coba cari referensi di youtube tapi hasilnya tidak sesuai ekspektasi beragam aplikasi sudah dicoba direkomendasikan tapi semuanya tidak bisa bekerja hingga akhirnya saya menemukan aplikasi yang cukup bisa diandalkan aplikasinya namanya dumpster ingat dumpster ya bukan dump truck baik untuk membahas tentang aplikasi ini dan cara penggunaannya sebelum saya membahas lebih lanjut bagi yang baru bergabung dan belum subscribe silahkan subscribe dulu klik icon loncengnya like jika anda suka videonya tinggalkan komentar anda dan share ke teman-teman anda komunitas group di sosial media ya anda bisa secara gratis mendownloadnya di playstore ya anda juga bisa mendownload di link di kolom deskripsi yang sudah saya sediakan saya sediakan yang premium pro ya di google playstore itu aplikasinya masih yang reguler banyak fitur-fitur yang masih terkunci ya sebelum kita lanjut biar lebih semangat kita bumper dulu brand oke baik teman-teman kita buka saja aplikasi dumpsternya ya ini dumpster yang standar dari google playstore ya aplikasi dumpster di google playstore ini yang versi regulernya fiturnya hanya ada di resikel ini ya pemulihan saja jadi untuk tingkatan yang recovery yang lebih mendalam disini belum bersedia ya kemudian tema juga belum ada backup penyimpanan pas kode dano ads belum ada di versi basicnya ya cuma satu saja itu resikel atau pemulihan video yang terhapus cuma satu itu saja ya jika kita ingin menggunakan fitur premium atau pro ini kita harus melakukan pembayarannya disini ada penawaran untuk trial ya trialnya ini tujuh hari sebelum tujuh hari kita masih diberi layanan gratis ya sebelum akhirnya kita diminta untuk membayar ini agak keberatan ya kita masuk aja dulu ya di aplikasinya ini ada pop up iklan kita keluarin saja nah inilah kurangannya di versi standar yang ada di playstore ini pop up iklannya banyak nah ini ada gambar dan video yang sudah pernah saya hapus tapi disini masih ada dokumen yang terkunci nggak bisa kita buka ya apalagi kita recovery atau kita pulihkan karena aplikasi ini berbayang untuk pronya jadi untuk reguler sangat dibatasi ya seperti ini masih terkunci ini adalah gambar dan video yang pernah saya hapus ya kalau di fitur pro ini nanti ada tanggal dan waktu penghapusannya ya kira-kira ini video di hapus tanggal berapa tahun berapa gitu ada semua entah ini video kapan masih tersimpan di aplikasi ini ya ada stiker segala macem kita lihat di videonya udah pernah saya hapus juga ini masih ada disini dan ini bisa didaur ulang ya video yang udah dihapus ini bisa kita pulihkan untuk disimpan di galeri atau tetap kita hapus secara permanennya nah ini ada beberapa file video juga tapi masih terkunci ya karena ini aplikasi reguler dari Google Playstore ya apabila ini bisa terbuka semua maka kita harus menggunakan yang berbayar ya sedikit memberatkan ya oke kita masuk aja ke aplikasi dumpster yang versi Pro nya ya kebetulan udah saya sediakan di kolom deskripsi ya link downloadnya kita keluar saja dari dumpster Google Playstore ini sebelum kita masuk ke aplikasi dumpster versi Pro yang anda download di link deskripsi ini sebaiknya uninstall dulu aplikasi dumpster yang dari Google Playstore ya agar dumpster Pro yang ada di link deskripsi bisa didownload dengan baik dan semua fiturnya bisa dipakai ya dan kita akan mendownload aplikasi dumpster versi Pro yang ada di kolom deskripsi yang udah saya sediakan ya dan aplikasi ini bisa dipakai gratis untuk Anda semua ya Anda tinggal mendownloadnya aja caranya cukup mudah tapi Anda harus pastikan bahwa sebelum mendownload aplikasinya Anda sudah subscribe channel ini like videonya klik ikon loncengnya agar anda selalu update dengan informasi terbaru dan terbaik dari channel ini ya oke jika sudah kita download di link deskripsi kita buka saja file-nya kemudian kita install ya proses install sedang berjalan ya oke proses install sudah selesai kita buka saja nah inilah aplikasi dumpster versi Pro kita sudah dimanjakan dengan layanan yang full tidak ada pemberitahuan untuk disuruh bayar ya ini langsung continue kita klik apabila ada pop-up seperti ini kita cancelannya ini dari ada developer mode aplikasinya ya ini ada pemulihan ini ada pemulihan tingkat tinggi ya kemudian ini setting kita izinkan dulu ya kita klik izinkan kita bisa melakukan settingan disini ya seperti misal ini penyimpanan ya jika kita ingin menghapus video karena di di storek handphone kita sudah penuh bisa disimpan disini ya jika kita ingin menyimpannya kita aktifkan saja yang ini fiturnya terus tinggal kita tentuin akun email mana akan kita koneksikan ya koneksikan ke akun dumpster tersebut seperti itu temen-temen kemudian jika ingin membersihkan file sampah otomatis ini bisa dihidupkan terus jika ingin mengunci layar bisa dihidupkan di camster pro ini temanya sudah otomatis ada ya kita juga bisa setting bahasa ya kita ubah ke bahasa Indonesia slide sudah berubah bahasanya ya kita lihat yang pemulihan tingkat tinggi ya prosesnya lumayan cepat ya proses untuk pemulihan file-file yang sudah terhapus ini nah ini adalah video yang sudah saya hapus ya oh ini gambar ya bukan video gambar dari WhatsApp ya kita lihat videonya disini enggak ada lagi file video yang sudah dihapus tapi terkunci gitu kita bisa bebas memilih file yang mana saja yang akan kita pulihkan ya akan kita recovery ini udah hapus semua dari galeri udah saya hapus sengaja saya hapus karena untuk menghemat ruang penyimpanan ya karena sudah nggak dibutuhkan lagi tapi suatu saat jika ingin membutuhkan bisa dipulihkan lagi ya sebelum proses daur ulang tingkat tinggi ini selesai ini akan terus berjalan ya tergantung storage atau penyimpanan di handphone anda ya jika penyimpanannya bagus lama ini akan terus berjalan ya sampai semua bisa ditampilkan bahkan video atau file yang lain yang sudah beberapa tahun dihapus bisa ditampilkan disini ya oke akan saya coba menghapus gambar ya di galeri untuk ngetes aja apakah langsung akan bisa muncul di aplikasi dumpster ya untuk dipulihkan saya coba hapus yang ini ya gambar dumpster sama gambar dump truck kita lihat pembuktiannya di dumpster ini buka yang tingkat tinggi nah gambarnya sudah muncul ya di sini yang tadi kita hapus oh kita hapus secara permanen atau kita pulihkan di sini ada pilihannya kita pulihkan saja karena saya masih membutuhkan gambar ini kemudian dumpsternya ada ada pilihan kita pulihkan hapus pulihkan atau bagikan saya pulihkan aja jadi seperti itu oke demikian tadi pembahasan tentang cara mengembalikan atau memulihkan file baik itu video foto atau file penting lainnya di handphone yang sudah lama terhapus ya baik sengaja atau tidak sengaja kita bisa memulihkannya dengan aplikasi dumpster jangan lupa anda bisa downloadnya di link yang sudah saya sediakan di kolom deskripsi ya kurang dan lebihnya saya mohon maaf jangan lupa subscribe bagi yang belum klik icon loncengnya tinggalkan komentar anda komentar yang positif komentar yang bisa membangun channel ini untuk lebih baik kedepannya like jika anda suka videonya dan share ke temen-temen grup komunitas serta keluarga besar anda di sosial media ya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati